Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 52 lagi, yaitu sesi keempat, viewing, memperhatikan. Nah, di sini petunjuknya yang A, pelajari informasi tentang orangutan di Indonesia di bawah ini. Kemudian jawab pertanyaan, nah ini adalah pertanyaannya. Kita lihat nanti dulu infografis ini ya. Nah, orangutan, populasi dan habitat. Orangutan adalah kera yang besar. Kera ini bisa ditemukan di Asia, sekarang sekitar 14.630 orangutan Sumatera atau Pongo Abeli, dan 57.350 orangutan Kelimantan atau Pongo Pygmeus. Hidup di habitat sekitar 181.692 km persegi. Nah, ini penyebarannya, gambar penyebaran, ini dia. Bisa kalian lihat di mana saja Pongo Abeli tinggal, atau habitatnya, Pongo Wumbi juga, Pongo Morio Pygmeus. Nah, di sana dia. Nah, ini populasinya. Nah, ini ada grafisnya di sini ya. Nah, ini populasinya. Populasi orangutan. Gambar 1.7, populasi orang tua, orangutan, dan habitat. Nah, sumbernya adalah Mongabai Co.ID 2017 ya. Konservasi orangutan masih hadapi kendala apa saja. Nah, silakan kalian lihat situsnya. Kemudian kita masuk pada alaman 53 lagi, yaitu tabel ketiga. Spesies orangutan, ancaman, dan strategi konservasinya, pencegahannya ya. Kemudian, ini dia, spesies orangutan. Untuk Pongo Abeli, ancaman yang ada, yaitu habitatnya itu, berubah menjadi perkebunan dan perumahan, infrastruktur. Kemudian, strategi konservasinya atau perlindungannya, yaitu manajemen hutan, kemudian penegakan hukum, dan perencanaan wilayah yang lebih baik. Nah, untuk Pongo Morio, habitatnya itu berubah menjadi lahan pertanian. Nah, strategi konservasinya adalah penegakan hukum untuk pertanian. Untuk Pongo Pig Mayus, itu habitatnya berubah menjadi pertanian. Sama dengan Pongo Morio, penegakan hukum untuk lahan pertanian. Untuk Pongo Wembi, itu ancamannya adalah kebakaran hutan. Jadi, konservasi, strategi konservasinya adalah manajemen hutan. Nah, itu dia. Kemudian, kita lanjut pada pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab untuk worksheet 1.14. Tahun berapa laporan tersebut? Itu tahun 2016 ya, karena diterbitkan di tahun 2017. Artinya, satu tahun sebelumnya itu diadakan penelitian. Jadi, nomor satu, 2016 ya. Kemudian nomor dua, apa saja empat spesies orang hutan di Indonesia, yaitu Pongo Abeli, Pongo Pig Mayus, Pongo Merio, dan Pongo Wembi. Nah, kemudian nomor tiga, apa spesies yang paling besar populasinya atau paling banyak orang hutannya, yaitu Pongo Wembi ya. Nah, nomor tiga, nomor empat, di mana masing-masing spesies tersebut tinggal atau habitatnya, itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kemudian nomor lima, apa ancaman orang terhadap populasi orang hutan tersebut, yaitu nomor lima ini deforestation atau penggundulan hutan. Dan nomor enam, apa strategi untuk pencegahan dari ancaman tersebut. Nah, adalah dengan penegakan hukum, ya, hentikan penggundulan hutan, dan buat perencanaan yang lebih baik. Nah, itu dia untuk Worship 114. Di halaman 53, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.